Halo selamat datang di channel saya untuk kalian yang lagi nonton video ini semoga selalu dan muda siang sehat dan tetap semangat ya oke teman teman ketemu lagi dengan saya dan saya akan melakukan review ya jadi sesuai dengan permintaan komentar yang ada disini jadi kalian yang ingin tahu bagaimana perkembangan dari baterai rakibanda ketika digunakan selama beberapa bulan jadi saya akan melakukan review di video kali ini tapi sebelum itu silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya oke disini saya akan menunjukkan perangkat yang saya gunakan jadi disini device saya ini adalah device yang saya gunakan untuk hp kedua saya jadi hp ini adalah nokia 8 jadi seperti yang saya review sebelumnya jadi saya menggunakan hp ini ini sudah sekitar 3 tahunan jadi disini saya sudah melakukan pergantian baterai selama 2 kali karena mengalami kerusakan teman-teman yaitu di merek sebelumnya yang saya gunakan kebetulan mereknya adalah viking disini saya akan menyampaikan berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya karena disini mungkin kasusnya akan terjadi ketika menggunakan di merek hp yang berbeda atau ketika kalian mungkin hpnya sama dalam kasus yang berbeda karena kondisi-kondisi yang memang pada saat fabrikasinya penciptaan baterai tersebut ini ini kondisinya berbeda dengan yang saya dapatkan mungkin kali ini saya akan melakukan review rakipanda berdasarkan pengalaman saya teman-teman jadi pada saat saya menggunakan rakipanda ini ini saya awalnya jadi kendala saya pada saat saya pertama beli adalah ketika digunakan ternyata rakipanda ini ada mengalami pendeteksian yaitu dia suhunya terlalu tinggi teman-teman padahal padahal saya rasakan hpnya tidak terlalu tinggi suhunya jadi ini yang menjadi kendala pertama sehingga rakipanda itu tidak langsung saya gunakan jadi saya membeli viking dulu pada saat itu tapi pada saat saya sudah menggunakan viking dan rusak dan rakipanda itu saya gunakan kembali ternyata rakipanda ini ini mulai berfungsi baik di hp saya teman-teman ini karena sensor yang mengalami kerusakan di hp saya atau di baterai tersebut ini saya kurang paham yang jelas itulah yang terjadi teman-teman ya selain saya menggunakan rakipanda teman-teman saya gunakan beberapa lama ya ini secara mengejutkan memang rakipanda ini memberikan baterai hot yang cukup baik jadi rakipanda ini memiliki yang namanya fitur long lasting teman-teman jadi kalau kita gunakan ini dia mengurangnya ini cukup lambat teman-teman ya jadi untuk kelebihannya itu jadi ketika kita gunakan dalam posisi idel jadi dia dibiarkan saja hpnya dalam kondisi mati meskipun paketannya menyala dia berkurangnya sangat sangat lambat sekali jadi kalau misalkan kita cek jadi beberapa siklus pengisian baterai dan saya disini menggunakan aplikasi ecu baterai teman-teman disini menunjukkan presentasinya yaitu 92% untuk penggunaan 2 bulan ini alhamdulillah tidak ada pengurangan teman-teman dan mungkin karena siklus yang saya gunakan ini cukup panjang teman-teman ya jadi jadi beberapa pengisian jadi itu baterai hotnya ini bisa semakin bertambah teman-teman jadi artinya pada saat awal beli ini 88% pada saat ini diuji berkali-kali ternyata akurasinya yaitu di 92% ketika kita cek pada hakiu baterai nah untuk penggunaannya teman-teman disini meskipun hp ini adalah secondary hp atau penggunaan hp kedua disini saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup berat dan ini menurut saya sih cukup cukup bagus untuk stabilan baterainya yaitu karena dia saya gunakan untuk aplikasi-aplikasi berat yaitu memainkan e-sport teman-teman jadi saya memainkan game yang berat disini karena dia sudah menggunakan snapdragon 835 yang cukup lancar ketika kita gunakan main game lalu disini ada juga pokemon unite nah sebenarnya sih di hp ini tidak masalah teman-teman cuman di masalah daya saja jadi kita ketika menggunakan baterai yang tepat maka kita akan mendapatkan kepuasan pada saat kita menggunakan jadi intinya sih hp ini saya gunakan untuk konsol game teman-teman jadi kalau kita tidak punya PSP jadi di hp ini saya gunakan untuk itu dan ternyata lagi pada ini cocok teman-teman untuk penggunaan tersebut untuk screen on time kita akan cek disini jadi screen on time untuk penggunaannya disini ini adalah nah screen on time nya yaitu sekitar 5 5 sampai 6 jam teman-teman jadi ini kalau misalkan kita gunakan secara terus-menerus jadi mohon maaf ini karena layar saya ini kurang jadi karena kondisi layar saya agak pecah teman-teman saya kurang jelas untuk menunjukkan ini tapi saya jelaskan saja disini screen on time nya 5 sampai 6 jam setelah itu ketika layar dimatikan ini bisa sampai 25 jam jadi 1 hari penuh dalam kondisi dipakai data yang dinyalakan nah ini kalau misalkan kita cek pada diagnosa yang dilakukan oleh aku baterai nah setelah itu apakah ini juga ada kendala teman-teman ya jadi memang karena ini secondary secondary hp ini kendala yang saya alami adalah ketika saya lupa untuk mengecas hp ini jadi ketika baterainya ini sudah drop teman-teman jadi misalkan baterainya ini bukan drop ya baterainya ini sangat lemah jadi di level 20 ke bawah 20 10 atau bahkan sampai dengan 0% ini hp ini sulit untuk dihidupkan teman-teman jadi kalau misalkan kita nyalakan ini seperti kehabisan daya dan ketika kita cas hp ini seperti tidak mau menyala teman-teman entah ini terjadi di hp saya saja atau di hp kalian kalian bisa masukkan ke kolom komentar ya karena ini terjadi di nokia saya ini bisa jadi karena baterainya atau juga karena hp nya teman-teman jadi saya tidak bisa menunjukkan bahwa ini adalah kesalahan dari raki panda itu adalah kendalanya teman-teman yang pertama setelah yang kedua teman-teman ini memang terjadi cuma satu kali mungkin ini juga untuk saya ceritakan saja ke teman-teman jadi ketika baterai itu 25% setelah itu saya gunakan untuk berpergian dan suhu hp panas teman-teman karena waktu itu saya gunakan untuk hotspot teman-teman dan juga untuk jadi hp ini sepertinya panas dan di level 25% waktu itu mati dan akhirnya hp ini harus saya hidupkan dengan cara di charge dan ternyata tidak bisa menyala teman-teman dan akhirnya saya lakukan pembongkaran teman-teman dan sampai saat ini saya melakukan pembukaan lgd seperti ini supaya lgd saya tidak mengalami kerusakan seperti itu ya mungkin itu sih untuk kendala di raki panda intinya apakah ini worth it digunakan untuk saat ini teman-teman memang kita melihat dari beberapa merek yang berada dari pasaran itu dari Viking raki panda setelah itu juga ada merek-merek hippo ini ini mereka memiliki ring harga yang cukup sama dan kita lihat cukup seimbang dengan harga-harga yang sekitar 100 hingga 120 ribuan dan ketika kita mencoba dan kita harus selektif untuk menggunakannya ini yang saya rasakan memang di raki panda ini adalah sementara ini adalah yang terbaik untuk hp saya ya untuk kalian yang memiliki merek-merek lain dan ternyata memiliki kualitas yang bagus ini tidak menutup kemungkinan juga untuk kita coba teman-teman ya karena saya kebetulan saat ini mencoba hanya 2 merk yaitu Viking dan raki panda ya mungkin itu teman-teman review dari saya untuk kalian yang suka dengan hoodie ini silahkan klik like untuk kalian yang ingin berkomentar silahkan masukkan ke komentar teman-teman ya untuk bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya